Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Dikam Zainuri Dari kelas 11 DPDB2 Saat ini saya sedang berada di Pantai Cacalan Pantai yang baru-baru ini Sedang rame Mengingat hari ini merupakan Hari Sabtu yang juga termasuk hari Minggu Dan lokasi pantai ini Terletak di Sukawidi Yang mana itu tidak-tidaklah Begitu jauh dengan pusat kota Kabupaten Banyuwangi Dan bisa anda lihat bersama Di sana merupakan Selat Bali Selat Bali merupakan selat yang Memisahkan antara Pulau Jawa Dengan Pulau Bali Di sini Pulau Jawa dan di sana adalah Pulau Balinya Pantai Cacalan memiliki Banyak sekali atraksi turis Yang dapat memanjakan anda Selama anda datang ke sini Kita akan cari bersama-sama Apakah diantaranya Di sini merupakan sebuah kolam rawa Yang bisa anda lihat di sekitar sini Ya Di sini merupakan kolam rawa Yang mana umumnya Biasanya pada hari-hari ini Orang-orang akan main dayung Di sekitar area rawa pantai Cacalan ini Ya Biasanya lihat ya Rawanya sangat luas ya Kita berada di atas jembatan ini Jadi tolong hati-hati langkahnya Agar nanti kita tidak Terjantung Sekarang saya bersama dengan Teman saya Teman paling baik saya Selama ini Di kelas 11 BTP2 Yaitu Kan Zah Bicara gini kan Zah Ya Halo Kan Zah ini teman terbaik saya Selama saya bersekolah di SMP Kandaki Satu Banyuwangi Dan untuk mengejarkan tugas ini Kelompok kita ini sangat unik Karena kelompok kita ini Hanya bergantung Dua orang Dalam Proyek Bahasa Indonesia Biasanya kan harus Tiga sampai empat orang Tapi karena Ya Karena banyak masalah Karena banyak masalah lah Karena Orang kita tidak Begitu diakui Karena anak-anak Sudah punya kelompok sendiri Dan Sekali-kali lah Mereka tidak Berkelompok sama kita Jadi kita terpaksa harus Dua orang Dua orang Samping Kita juga bersama dengan Sampai ini Teman saya Teman Temannya dia Siapa? Yang membantu Dari jurusan MLBB MPLB MPLB Itu Siapa ini? GG ya? GG Gigan Gigan Kurniadi Oh iya Di sini Seperti yang Anda lihat sekarang Ini merupakan Kubuk tradisional ya Kubuk-kubuk yang Memang kelihatan tradisional Tapi ini Kubuk model seperti ini Memang kubuk yang mulai trendy Sejak beberapa tahun terakhir ya Dan unik ya Setiap kubuk yang ada di Pantai Jajaran ini Di sini Itu dinamai Bersedakan hotel-hotel Yang ada di Kawasan Kabupaten Banyuwangi Pada contoh Luminar Luminar Kemudian kita lihat di sana Terus ingat ya Hati-hati ketika berjalan di sini Mengingat di sini Banyak sekali lubang-lubang Yang dibuat Oleh Hewan Sejenis Pustasean Pustasean Jenis kepiting lah Katanya kamu ya Terus di sini Ada namanya Kubuk Berlian Abadi Yang dikenal Akan kolam renangnya Saya dulu pernah renang di sini Tapi Nggak bisa-bisa Di sini Pasti kah waktu itu Terus Di sini Ini Kebetulan garamnya ini Ada Kubuk Yang namanya Mira Mira Hotel Ini Hotel ya Hotel yang Posisinya dekat dengan rumah saya Mira Tengok sini Nggak lihat lagi Nah Sini ada Kubuk yang bernama Ilira Di sini ya Sini Kubuk Ilira Kemudian Kemudian Sini lagi Sini lagi Ini Ada Kubuk Yang namanya Vila Solong Vila Solong Vila Solong ini Lumayan bagus Hotelnya Dan semua Hotel Yang terkotak Di kawasan Ketamatan Kaliburo Dijadikan Nama Untuk Menamai Kubuk Kubuk Ini Disini Ya Habis kita turun Dari Rawakawa Di Catalan Di daerah Lantai Sini Banyak Sekali Bubuk Yang berperbiaran Dan tinggal Di Kubuk Yang terletak Di sebelah Sana Dan kita Lihat Sini Ya Disini Banyak Banget Ini Yang namanya Eh Ngeok 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 Banyak Sekali Bubuk Yang merpati Disini Kalau Mbak Banyak Ini Lagi Pulang Ke Kandarnya Bahaya Besiku Ya Terbang Jangan Sampai Ya Ya Merpati Yang tinggal Di Sekitar Kesini Makannya Gimana Makannya Makannya Biasanya Di Adakan Tempat Untuk Kemudian Makan Ya Disitu Gitu Ya Itu Ada Tempat Khusus Untuk Memberi Makan Merpati Tetapi Karena Sekarang Wadahnya Boson Jadi Kita Nggak Bisa Masih Makan Merpati Jadi Biarkan Aja Dia Terbang Sesuka Hadinya Ke Tempat Kandang Atau Kesini Lagi Kita Akan Tunjungi Beberapa Tempat Ya Beberapa Tempat Yang Lain Di Pantai Jendrali Tepat Dibelakang Saya Adalah Selat Bali Dan Kita Berbatasan Langsung Antara Jawa Dengan Bali Yang Dibatasi Dengan Selat Bali Perlu Perlu Anda Ketahui Sesama Ini Sudah Banyak Sekali Dipelajari Di Sekolah Bahwasannya Pulau Jawa Pulau Kalimantan Kecuali Kalimantan Timur Dan Selatan Dan Juga Sumatra Termasuk Dalam Waktu Indonesia Bagian Jarat Dan Sementara Pulau Bali Yang Anda Lihat Di Sana Masuk Dalam Waktu Indonesia Tengah Kebetulan Ini Karena Kita Berada Di Tepi Laut Ya Tepi Laut Dan Kebetulan Saat Bali Jamnya HP Saya Ini Jamnya HP Teman Saya Kan Zah Ini Error Seharusnya Sekarang Ini Jam 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 2 19 Jam 2 19 Menit Siang Jam 14 19 Tapi Waktu Lokalnya Malah Menunjukkan Waktu Jam 15 19 Sekarang 15 20 Sekarang Karena Perbedaan Zona Waktu Jadi Seranakan Ya Yang ada Di sini Ini Itu Ini WIP Karena Ada WIP Kita Sini Masih Siang Siang Sini Sudah Sore Bumi Selalu Berputar Mengiringi Porosnya Menghadap Pada hari Dan Menghasilkan Yang Namanya Zona Waktu Dari Seki Fasilitas Pantai Cacalan Memiliki Banyak Fasilitas Yang Lengkap Untuk Para Wisatawan Diantaranya Adalah Ayunan Kemudian Disana Ada Kubuk Kecil Yang Tersebar Di Areal Pantai Cacalan Kemudian Juga Tadi Ada Ayunan Ini Ada Ayunan Kemudian Tadi Ada Perusutan Ini Perusutannya Dan Yang Paling Menarik lagi Disini Ada Banyak Sekali Warung Makan Kolam Ikan Jangan Lupa Ya Kolam Ikan Juga Jangan Lupa Ya Karena Disini Disini Ya Sama Pihak Anu Sama Pihak Pantai Disediakan Kolam Ikan Untuk Nila Kalau Nila Ya Ikan Nila Ya Ikan 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 Di tepi Laut Ini Yang Sangat Luas Ini Enggaknya Kita Berpikir Sebagai Manusia Yang Lemah Manusia Dibandingkan Dengan Laut Yang Sangat Sangat Luas Ini Kita Sangat Kecil Saudara Kita Ini Ibaratkan Ya Hanya Lebih Tidak Berguna Ketimbang Seputir Debu Di Hambaran Galaksi Kosmos Yang Besar Ini Kita Ini Hanya Ibaratkan Ya Hanya Enggak Kurang Lebih Hanya Debulah Di Alam Semesta Yang Mahal Luas Ini Jangan Debul Kita Saja Ya Kalau Mereka Kita Ini Mendelap Di Laut Kita Enggak Bisa Nolong Karena Ukran Kita Dengan Laut Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menciptakan Laut Sebagai Sumber Nafkah Dan Pendapatan Bagi Ciptaan Ciptaannya Sebagai Contoh Ikan Bisa Kita Makan Ikan Laut Yang Berasal dari Lautan Ini Bisa Kita Makan Kemudian Kalau Kita Menyelam Kedalam Lautan Ini Kita Akan Melihat Banyak Sekali Biotta Biotta Laut Yang Mengagumkan Untuk Dilihat Itulah Keadilan Allah Terhadap Segala Makhluk Makhluknya Demikian Dari Vlog ini Saya Muhammad Dikam Zainuri Dan Ini Mengucapkan Selamat Tinggal Maksud saya Bukan selamat tinggal Bukan selamat tinggal Tapi Sampai Jumpa Dalam Vlog ini Dan Mudah-mudah Kalau Ada Kesempatan Kita Bisa Vlog Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati